Kepolisian Resor, Madiun Kota membongkar praktik pembuatan minuman keras tradisional jenis arak Jowo. Dalam kasus tersebut, polisi menemukan puluhan drum berisi bahan baku dan ribuan liter miras siap jual. Pabrik pembuatan minuman keras tersebut berada di Jalan Sidotopo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Di rumah yang dikontrak atas nama Fajar tersebut, polisi menemukan puluhan drum berisi bahan baku miras berupa tetes tebu. Tidak hanya bahan baku, polisi juga menemukan sejumlah peralatan penyulingan, bahkan dapur yang digunakan memasak tetes tebu sehingga menjadi miras jenis arak Jowo. Polisi juga menemukan ribuan liter miras siap edar yang dikemas ke dalam puluhan jerigian di dalam minibus. Kapolres Madiun Kota, KBP Suryono mengatakan, penggerepekan ini berawal dari penangkapan pengecer miras kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, serta wilayah kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Dalam penggerepekan, polisi menemukan puluhan drum berisi bahan baku miras berupa tetes tebu. Dalam pemeriksaan diketahui jika miras dibeli dari Fajar yang ternyata sebagai pemilik pabrik. Kurang lebih barang putih yang diamankan, 49 jenis berisi arak Jowo yang sudah siap didistribusikan dan dijual. Kemudian 6 set mesin atau alat yang digunakan untuk mengolah. Dan kemudian ada 23 drum bahan yang akan digunakan untuk pembuatan minuman arak Jowo. Kepala Desa Sido Mulyo Setio Margono mengaku awalnya pengontrak mengajukan izin untuk pembuatan hand sanitizer. Namun ternyata praktiknya malah digrebek polisi atas pembuatan miras arak Jowo. Kalau informasinya, informasi yang saya peroleh dari Pak RT, dari Bukasun, itu pertama mau ada kegiatan pembuatan hand sanitizer. Pertama seperti itulah. Pada saat COVID kami juga malah terus senang kalau memang ada, apalagi dari tingkat RT ada satu bentuk komitmen, nanti tenaga-tenaganya diambilkan dari lingkungan sehingga bisa meningkatkan sejahteraan daripada warga masyarakatnya. Ternyata aplikasi di lapangan tidak seperti itu. Berarti sudah satu bulan lebih, Pak? Ya, belum ada, Mas. Pada saat itu kan dikontrak belum ada kegiatan. Polisi melakukan penyegelan di rumah tersebut guna penyelidikan lebih lanjut. Sebanyak lima orang pembuat arjo kini diamankan untuk menjalani pemeriksaan.